Polres Kota Metro menetapkan dua tersangka kasus penipuan dan penggelapan proyek fiktif senilai dua pilihan lebih yang menyeret nama Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Tersangka yang telah diamankan yaitu Erwin Saputra warga Tejoagung Metro Timur yang bertugas mengumpulkan setoran proyek. Sementara satu tersangka lain yaitu Ferdian Ricardo yang merupakan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sekaligus keponakan kandung Bupati Musa Ahmad sedang dalam buruan petugas kepolisian Polres Kota Metro. Ferdian merupakan pelaku utama tipu gelap proyek sekaligus saksi kunci yang dapat membuktikan apakah terdapat keterlibatan Bupati dalam praktik gratifikasi proyek infrastruktur di Lampung Tengah. Kasus penipuan dan penggelapan terungkap berdasarkan laporan korban berinisial H. korban diiming-imingi proyek pekerjaan jalan, sumur bor hingga drainase sejak tahun 2020 lalu. Erwin menyebut keterlibatan Ferdi sebagai perantara pedarima setoran sejumlah proyek infrastruktur yang dijanjikan di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk sementara kita sudah melakukan penyidikan dan sekarang sudah tahap satu di Kejaksaan Negeri Metro ya, Kota Metro. Sementara masih dilakukan penelitian oleh pihak Kejaksaan. Untuk tersangka yang sudah kita amankan, satu. Untuk penetapan tersangka ada dua. Satu masih dalam daftar pencarian orang sudah kita terbitkan untuk DPO-nya. Sama Ferdi Fernando ya, sementara belum ada untuk proyeknya, karena uang tersebut memang diserahkan kepada saudara Ferdi ya. Ada pun Ferdi adalah salah satu keponakan dari pejabat yang ada di Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah ya. Itu. Sementara kita belum mendalami sampai di sana karena saudara Ferdi masih DPO. Itu kurang lebih 2, sekian M ya, 2 M lebih. Dari Kota Metro, Arief Surahman, Saburai TV melaporkan.